Di sini Bobi dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 110 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 66 cm. Dengan desain seperti mobil UTV, SHP Toys Volta 5068 Tiger. Dengan harga di pasaran Rp 1,1 jutaan sampai Rp 2 jutaan. Ada dua pilihan warna, putih dan oranye. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik dengan karet pada bagian tengahnya. Lampu LED ada di headlamp dan stoplamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus, dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12V 4,5Ah dengan beban maksimum 25 kg sesuai dengan buku petunjuknya. Dinama penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol maju dan mundur pada remote sampai LED pada remote bergedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti bergedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, force neleng, tombol layun, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Soket charger terletak di dashboard di sisi kanan. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 15V 1000mAh, dengan durasi pengecasan 8-12 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk lakson. Kedua pintu pada mobil aki ini bisa dibuka seperti ini. Setelah gue review kakaknya di seri Volta 5066 dengan julukan Dragon, sekarang giliran adiknya Volta 5068 dengan julukan Tiger. Gue bilang adiknya karena memang memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan Volta 5066. Yang jelas, keduanya sama-sama sudah menggunakan aki 12 port, dan tampilan UTV sama, yang sekilas mirip dengan Can-M Maverick X. Yang membedakan tampilan dari keduanya adalah pilihan warnanya saja. Tidak adanya lisensi pada mobil aki ini, membuat mobil aki ini bisa mempunyai harga yang lebih ekonomis. Permainan lampu LED yang simpel seperti ini jelas menjadi favorit gue, karena mobil aki ini terlihat seperti replika dan bukan sembarangan mainan. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban plastik, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti-kejut, dan shockbreaker di keempat roda, di mana di kedua roda depan terasa empuknya pas tapi pendek, sedangkan di kedua roda belakang terasa empuknya pas dan dalam. Jadi bisa disimpulkan, kalau mobil aki ini kurang nyaman kalau dimainkan di permukaan yang tidak rata. Gue sarankan untuk memainkan mobil aki ini di permukaan yang rata seperti lantai. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setirnya nyangkut, sehingga membuat mobil terasa lebih berat ketika dibelokkan secara manual. Dilihat dari ruang geraknya, beban maksimum di 25 kg, dan posisi setir di tengah. Kita bisa tahu kalau mobil aki ini memiliki kapasitas satu anak. Jok pengemudi tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya, sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Manuver dari mobil aki ini termasuk yang cukup baik. Jok pada mobil aki ini sudah dilengkapi dengan seatbelt untuk menambah keamanan pengendara. Belum adanya fitur remote control menggunakan handphone, dan tidak adanya mode remote control manual, menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Kalian harus memarkir mobil aki ukuran sedang ini di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Selain dari gue adalah kalian bisa pakai roll kabel untuk mempermudah pengecasannya. Respon remote pada mobil aki ini termasuk yang cepat, sehingga akan lebih aman dan nyaman ketika menyetir menggunakan remote. Jadi, gue akan menyarankan kalian membeli mobil aki ini, kalau yang kalian cari adalah mobil aki 12V, dengan alasan lebih bertenaga dibandingkan dengan mobil aki 6V, dengan kapasitas 1 anak, dan untuk dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai. Dan kalau yang kalian pertimbangkan antara seri Volta 5068 dengan Volta 5066, pilihlah Volta 5068 kalau berat si kecil masih jauh di bawah 25 kg, karena dilihat dari tenaganya memang 5068 lebih rendah. Sekian video review kali ini, kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!